Pemirsa aksi sejumlah periak makan sepuasnya namun membayar seenaknya di sebuah warteg di kawasan tanah. Abang Jakarta ini viral di media sosial. Iya, ini ironisnya pemirsa. Aksi tersebut bukan kali pertama terjadi, namun sudah berulang-ulang dengan orang yang berbeda-beda. Inilah video kamera CCTV yang merekam aktivitas dual beli di sebuah rumah makan warung tegak di jalan Keihaji Wahid Hasim, Tanah Abang, Jakarta Busa. Dua pria yang telah selesai menyantap makan kemudian beranjak dari bangku, di mana salah satunya membayar makanan kepada pelayan warteg. Namun rupanya uang yang diberikan pria tersebut hanya 5.000 rupiah untuk dua porsi makanan yang mereka santap. Keduanya diduga merupakan preman setempat. Pemilik warteg enggan berurusan dengan mereka lantaran kerab mendapat ancaman akan dihancurkan jika mempersoalkan aksi premanisme tersebut. Mintanya tuh sehari, premannya tuh bukan satu, dua orang, itu bisa lima. Bayangin lima, minta makan sehari tiga kali. Dulu minta uang juga, kalau nggak minta uang tuh kayak orang gila ngamuk-ngamuk itu misalnya. Selain dua pria yang terekam CCTV, rupanya masih ada beberapa pria lainnya yang biasa datang makan dan pergi tanpa membayar. Meski pernah melaporkan aksi premanisme tersebut ke pihak kepolisian, namun sayang hingga kini tidak ada satupun preman yang ditindak. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Aidus Melaporkan. Ada gitu ya, makan aja sepuasnya, bayar juga. Bayarnya seenaknya, udah bayar seenaknya, ngasihnya nggak sopan lagi. Nggak bener banget. Untungnya, untungnya nih, di beberapa warteg itu sudah ada CCTV ya, jadi mempermudah petugas ini akhirnya untuk mencari para pelaku ini dan akhirnya menetapkan menjadi tersangka. Karena perbuatan seperti ini memang rawan sekali untuk ditiru, apalagi orang-orang yang memang sosok jagoan, bisa dikatakan sosok jagoan atau preman seperti ini. Semoga saja ini dengan adanya nanti ketegasan dari pihak kepolisian, ini bisa mencegah aksi-aksi serupa terjadi. Karena bagaimanapun juga ini, orang-orang ini sedang mencari penghidupan, mencari makan dengan keuntungan yang memang bisa dibilang mungkin belum tentu banyak. Belum tentu banyak. Ya kan, apalagi disuahkan dengan hal seperti ini. Jadi memang perlu menghargai juga bagaimana orang-orang yang di rumah makanan, mereka effort untuk lomong paginya, makanan, dan lain sebagainya. Terima kasih.